Halo Youtube People, balik lagi ya Mugosarimi Oke di video kali ini, gue bakal review karakter yaitu Avatar Ludmilla Dan ya, langsung aja kita masuk ke skillsetnya dulu Skill pertama yaitu Divine Strike Dimana skill ini itu memberikan 75% damage ke satu musuh Dan damagenya itu bakal berlipat ganda untuk setiap charge yang dimiliki si Ludmilla Dan kemudian setelah skill ini digunakan, si Ludmilla ini bakal dapet satu charge Dan efek counter stand selama 300 time use Skill kedua yaitu Combo Drive Dimana skill ini target 2 musuh dan memberikan 600% damage Dan ngeheal semua ales kalian dari serangan si Ludmilla Jika serangannya berhasil Dan semua musuh yang kena serangan ini itu bakal terkenawikan Dan serangan ini itu ngabain efek pengurangan damage Dan skill ini itu terbuka setiap kali si Ludmilla memberikan damage ke musuh dengan serangan lain Dan skill ini itu bakal terkunci kembali setelah digunakan Atau si Ludmilla itu meninggalkan Battlefield Oke kita masuk ke skill ketiganya yaitu Light Embrace Dimana skill ini itu bakal ngasih turn ke semua ales kalian Yang HPnya itu di bawah 50% atau 50% Dan kemudian setelah diberikan turn Semua ales kalian tersebut bakal terkena heal Sebanyak 100% dari mag HP mereka Dan bakal kena purify juga yang menghilangkan efek negatif Seperti sleep, burn, ataupun poison Dan Ludmilla selanjutnya itu bakal dapet 1 charge Untuk setiap 1 ales yang kena efek dari skill ini Dan skill ini itu dapat digunakan jika setidaknya ada 1 ales yang HPnya di bawah 50% Dan gak ada tanker di Battlefield Selanjutnya ada skill divine purification Skill ini itu menghilangkan efek status negatif seperti burn, poison, maupun sleep Dari 1 ales kalian Kemudian bakal ngasih efek yang namanya purify chain Jika di Battlefield itu belum ada purify chain Nah unit dengan purify chain itu akan ngepurify dirinya sendiri Atau menghilangkan status negatif Dan setelahnya itu bakal ketransfer si purify chain ini ke ales yang lain Setelah giliran mereka Dan kemudian mereka akan memberikan purify juga ke unit yang ketransfer purify chain tadi Dan purify chain ini itu akan berakhir hanya jika unit dengan purify chain itu di kalahkan Meninggalkan medan perang ataupun terkena sleep Dan skill ini itu akan tergunci selama 10 time use setelah digunakan Selanjutnya kita masuk ke pasif pertama Yaitu barrier of light Nah barrier of light ini itu membuat si Ludmilla ini itu menjadi stun absorber Jika di Battlefield itu gak ada tanker Tapi ketika ada tanker masuk Efek stun absorbenya itu bakal hilang Dan selanjutnya pasif ini itu juga ngasih si Ludmilla itu pengurangan damage sebanyak 50% dari sarangan musuh Dan ya efek pengurangan damage ini tuh gak bisa di stack sama pengurangan damage dari ales yang lain Contohnya barriernya light-nya itu gak bisa Dan juga si Ludmilla Kalau misalnya di Battlefield itu gak ada tanker Ya dia juga bakal ngasih barrier atau armor istilahnya Ke semua ales kalian yang ada di Battlefield Sebanyak 35% pengurangan damage Dan efek barriernya juga itu gak bisa ditumpuk sama barrier yang lain Dan pasif ini juga ngasih si Ludmilla Itu regen HP Setiap dia menerima serangan Tapi dia tetap survive atau bertahan Dan ya Semua musuh yang nyerang dia Terus si Ludmilla-nya tetap bertahan Itu bakal terkena juga yang namanya Wiccan Oke kita masuk ke pasif kedua Yaitu Divine Intervention Dan pasif ini tuh simple banget Ada 4 efek doang Yang pertama jika unit musuh sedang bertindak Telah mendapatkan giliran 2 kali atau lebih Dalam 10 time use terakhir Mereka itu akan terkena 100 slip Selama 50 time use di akhir giliran mereka Meskipun mereka sudah pernah terkena slip sebelumnya Dan yang kedua Setiap kali ada unit non-cojurer di battlefield Itu di kalahkan atau di korbankan oleh sumber manapun Unit itu bakal mendapatkan efek counter stand selama 300 time use Dan unit ini itu masuk ke battlefield dengan 1 charge Dan jika unit itu di kalahkan saat memiliki charge 1 charge-nya itu bakal kepake sebagai hold ground Oke selanjutnya kita masuk ke build Oke kita mulai dulu dari rekomendasi partner Sebenernya si Ludmilla like ini itu jujur ya Hampir semua tim kayaknya bisa fit sama unit ini Kecuali burn mungkin ya Karena dia punya purify yang bisa ke transfer transfer Dan itu bisa mengganggu efek burn Tapi beberapa unit yang menurut gue lumayan cocok sama karakter ini Adalah yang pertama itu ada Hiji Kata Karena Hiji Kata ini tuh bagus banget kalau main tanpa tank Yang mana sama halnya dengan si Ludmilla ini Itu main tanpa tank dia bagus banget Jadi bisa kinergi Yang kedua ada Gini Gini itu yang gue ambil itu instant turn sama heal-nya Jadi ya ketika Ludmilla itu terkena stun Dan dia gak bisa ngambah-ngambahin Si Gini itu tuh bisa nyelamatin si Ludmilla ini Dengan ngasih turn ke dia Dan sama halnya dengan unit ketiga yaitu unicorn Yang mana bisa ngasih instant turn juga Dan nge-purify si Ludmilla ini Selanjutnya kita masuk ke weapon Ya untuk weapon sendiri sebenernya gue sarankan kalian pake hammer ya Daripada crit sword Kenapa? Karena stat HPnya itu lebih gede hammer Yang mana Ludmilla ini butuh banget stat HP Nah beberapa hammer yang gue rekomendasikan Yang pertama tentunya weapon signature-nya Yang mana ini ngasih pengurangan damage Jika gak ada tanker di battlefield Yang mana itu cocok banget Sama playstyle-nya si Ludmilla ini Dan alternatif lainnya itu ada jangkar Yang mana jangkar ini itu bakal berguna banget Kalau kalian tuh kena stun Dan nyerap stun-stun dari stun absorb ya Yang mana itu bakal ngasih pengurangan damage juga Ketika time use kalian itu di atas 150 time use Dan yang terakhir itu mencegah kalian terkena burst damage di awal battle Yang mana pasifnya itu bakal ngurangin damage yang diterima Ketika HP si Ludmilla ini Itu masih 90% ke atas Dan terakhir untuk aksesoris Di sini ada tiga Yang pertama ada haori Yang kedua ada shield kayak gini ya Dan yang ketiga ada armor Nah semua ACC ini memiliki satu kesamaan Yaitu mereka sama-sama punya stat HP yang tinggi banget Jadi ya gue saranin Ludmilla ini di build ngetank banget Karena memang fokus dia ini tuh bukan buat ngedamage Tapi untuk ngesupport team dan menerima stun Kayak gitu Oke kita masuk ke simple overview Nah avatar Ludmilla ini itu merupakan karakter yang decent banget Dalam hal ngesupport Dia punya heal Dia punya gift turn juga Dia punya hal-hal yang bisa bikin tim kalian itu sustain Istilahnya Terutama yang paling penting dia ini tuh bisa nyerap stun Yang mana itu cuma ada di dua karakter SSR aja saat ini Yaitu di Ludmilla ini dan like A nya Dan yang unik dari Ludmilla ini adalah mekanik supportnya Yang bisa jalan dari pasif doang Pertama dia tuh bisa nge-waken semua musuh setiap dia bertahan di akhir giliran Ketika dia terkena damage Dan terus dia juga bisa ngasih barrier selama dia ada di battlefield dan gak ada tanker Dan juga dia bisa ngasih purify yang bisa pindah-pindah otomatis Dan yang paling penting dia itu bisa nge-cece musuh yang punya apa ya Yang dapet turn terus-terusan gitu Yang mana itu bagus banget buat nge-counter karakter-karakter Contohnya yang sering dapet turn banget itu kayak Dasun Wukong Kayak Siapa namanya Gue lupa Yahimiko Kayak Musashi Itu bakal bisa didelay dengan karakter ini secara otomatis Dari pasifnya Kayak gitu Nah Walaupun kedengarannya OP Tapi Ludmilla ini tuh masih menurut gue ada lah kekurangannya Ya Mekanik counter stance-nya yang tujuannya untuk nge-recovery dia setelah dia terkena stun itu Menurut gue masih bisa di-ignore istilahnya Dengan skill karakter-karakter sekarang Dan termasuk sistem defense-nya yaitu armor Atau damage reduction itu banyak juga DPS-DPS yang bisa nge-ignore armor Jadi Ya itu concern gue Dan yang paling penting adalah Si Ludmilla ini tuh bener-bener harus di-build Biar stat SP-nya tinggi Dan dia tuh bisa lebih sustain di battlefield Dan terus bisa ngasih support ke karakter-karakter kalian Dan Ya Mungkin segitu aja Menurut gue review dari si Avatar Ludmilla kali ini Makasih yang udah nonton Gue Syarimi See you next time and Goodbye Sub indo by broth3rmax